Oke balik lagi sama gue Dimas dan temen gue Ya gue Aldi Sebelum kita mau review beberapa produk ya Kita pengen ngasih tau dulu sih kenapa pentingnya nih kita pake sunscreen Dari lo sendiri nih, dari experience lo ya Pake sunscreen itu kenapa sih menurut lo penting ya? Terutama buat cowok-cowok Menurut lo gimana? Kalo gue sih jujur ya, sebelum masa-masa kuliah tuh Emang kayak belum mengenal perawatannya skincare ataupun sunscreen Nah berarti lo mulai mengenalnya kapan? Gue baru mulai pas udah masuk dunia kerja sih Jadi ceritanya ketika gue udah mulai bekerja ya di Jakarta gitu kan Banyak polusi yang tebel banget tuh Sampai awan ketutup tuh, langit gak kena apa-apa kan Terus Oh gitu? Iya Itu bukan hujan asap ya bukan? Bukan Terus matahari juga terik banget kan Jadi, wah kalo kayak begini terus ada ralika bebas nih di muka gue nih Oke Lo tinggal di Afrika, sorry apa di Indonesia? Di Indonesia Di ini, Sahara Lo bukan orang Bandung kan? He-he Lo tinggalnya di Jakarta apa di Bandung? Ya waktu kerja Tinggal di Jakarta Oh di Jakarta, malah polusi di Jakarta Betul, berasa banget Pas gue masuk dunia kerja, ada motoran, komuting juga, kena panas, polusi gitu ya Memang pertamanya sih gue gak pake sunscreen ya Tapi lebih ke cuci muka dulu, jadi tiap ke kantor, cuci muka, cuci muka gitu Tapi makin berasa tuh kok kayak kosem banget dan mulai kebakar dikit ya kulit ya Oh gitu Agak merah-merah gitu Ada api-apinya apa waktu itu? Bukan Sama gak ada Suh Iya udah mulai ada rasa-rasa kebakar gitu dan gak enak banget rasanya jadi yaudah mulai research tuh terkait sunscreen yang Lu sendiri berarti? Ya gue ngulik sendiri Berarti trigger- triggernya adalah karena kulit lo ya jadi kayak terbakar Terbakar itu Sebagainya lo cari sendiri gimana caranya Sebenernya mirip kayak gue juga kayak gitu, ada triggernya Kenapa tuh? Ya karena kayak kulitnya gue kayak jadi kayak tadi lo bilang ya kusam ya Kusam Terus kayak bukan berminyak ya Kayak lebih apa ya kayak kotor tapi kalau dikasih tisu tuh pasti kotor kan Iya atau kertas minyaknya miru Sama agak merah kulit gue dulu Oh Suka ada kayak merah-merah gitu Tapi itu karena kayak kenal matahari kayak kebakar juga tapi gak sampai perih gitu sih Iya iya Cuma gue waktu itu pas masuk kuliah gue udah pake Lo udah kuliah ya? Iya Lo kalo dimana? Kuliah di Jakarta Oh Sebelumnya tinggal di? Tinggal di LA ya Waduh lenteng ageng kan Gitu jadi ada triggernya juga ya berarti lo ya Tapi kita sepakat ya Maksudnya mulai berasnya tuh kayak bener-bener pas tinggal di Jakarta Iya Tadi itu karena kita terasa Tapi sebenernya ya buat temen-temen tau sebenernya adalah Kalo kita gak pake sunscreen ya kayak tadi tuh bisa langsung kayak kena paparan sinar matahari ya Dimana bisa bikin pink Iya Bisa kulit terbakar bisa kusam kulitnya ya kan Sama bisa kayaknya jadi malah makin berminyak tuh buat yang orang yang berminyak ya Selain yang tadi kita rasain ada juga yang mungkin gak kita rasain dan itu sebenernya bisa ngerusak kulit juga Iya Namanya apa tuh? Skin barrier Apa itu skin barrier? Skin itu kulit Barrier itu? Barrier itu Perlindungan? Ya perlindungan kulit Ya kulit yang dilindungi Jadi itu salah satunya jadi kenapa kita harus pake sunscreen Ya paling pengetahuan kita tuh sekitar itu aja sih ya mengenai sunscreen ya Sunscreen itu penting buat ngelindungin kulit tapi efeknya kan juga lo rasain gak abis pake sunscreen? Kita belajar secara the hard way bukan by the good way Kalo the good way kan mempelajari teorinya kan Oke Kalo kita dari pengalaman langsung Pengalamannya langsung Tapi justru malah yang lebih Yang terbang Bro Bukan ya Bukan ya Bukan ya Aduh rusak Jadi pengalamannya langsung Ya kan Ya sama berarti lo sama gue sama nih Mungkin itu yang dirasain sama temen-temen juga Pastinya sih Tapi banyak yang Mungkin ragu kali ya Ragu Kapan nih Terus mungkin males belajar kayak Kayak apa nih yang perlu dicoba-coba dulu nih Nah Mana dulu nih Bener Itu yang sekarang ya Jujur paling membingungkan adalah memilih produknya Yang mana nih yang cocok Yang harus dicobain duluan lah yang mana gitu ya Tuh Karena kan orang kulitnya beda-beda ya Beda kulitnya Dan apa Apakah ada yang sensitif atau tidak Dan juga kayak reaksinya seperti apa setelah pake sunscreen Iya Yang paling kapan kan biasanya muncul jerawat banyak ya kan Oh kalo pake itu Kalo gak cocok Nah nanti ada rekomendasi produknya Iya Kalo dari lo sendiri yang lo suka tuh produknya kayak gimana sih di Kalo gue sih Based on concern Ini ya Apa Tipe kulit gue ya Kalo gue biasanya masalah-masalah muncul tuh dry skin Iya Sama kalo misalnya Berarti kulit lo kering nih Iya kering Jadi perlu yang lebih lembab mungkin Kelembabannya untuk si produknya Terus juga sama Kalo gue itu agak sensitif ketika Kalo sunscreennya gak cocok itu jerawat muncul Oke Itu Kalo gue Itu lebih nyari ya Gue sebenernya gak pernah pilih-pilih ya Sunscreen banyak tuh udah gue pernah coba Walaupun kulit gue juga Sebenernya kering Cenderung kering ya Tapi emang kombinasi ada beberapa titik tuh emang berminyak Jadi gue tuh suka yang gak Yang satu yang pasti itu Gak lengket Tapi sebenernya preferensi masing-masing Jadi lengket tuh sebenernya gak apa-apa sih menurut gue ya Jadi mau kayak gimana juga Gapapa selama kalian itu cocok Itu sih menurut gue Gue suka mah jadi kayak agak lembab sih kok kayak gitu sih Masih ya lembab gue emang nyari yang lembab Gak langsung bikin kulitnya jadi kering gitu Tapi Kadang ada yang lengket Yang lengket ya gue gak terlalu suka Biasanya suka tuh yang kayak agak balmy-balmy gitu deh Oh iya iya Kayak merasa lembab-battery Ini kayak gitu-gitu sih Sama gak white cast itu sih yang gue Cuma ada beberapa White cast itu gimana sih? White cast itu jadi kalo lo olesin warnanya jadi kayak Lebih tone up kulit lo Kayak pake foundation Ah iya mirip kayak gitu Kayak pake foundation Kenapa lo gak suka? Kan jadi nanti belang Iya gak sih leher sama muka gue gitu Tapi sebenernya white cast itu bukan karena Kedepannya akan gitu terus Enggak Biasanya itu didiemin agak lama baru nyerep Jadi Cuma agak lama Karena ada yang kayak gitu Gue gak terlalu suka yang kayak kelamaan Sama satu lagi sih Apa tuh? Seberapa lama tahan si sunscreennya Kadang tuh ada beberapa lama kena keringat Ya kena udara juga Betul Jadi apa? Luntur kan? Lebih cepet luntur kan? Nah itu penting loh Betul Nah untuk itu kita akan Kasih lihat ya Beberapa produk ya Yang akan kita rekomendasiin Yang kira-kira mana nih yang tahan lama Mana yang enak kita pakenya Yang sebagian besar nih udah pernah kita pake ya Sebenernya ya Dan ada beberapa juga yang emang baru kita lihat Nanti kita akan coba cek nih Dari ingredientsnya Formula nya Nama pembuatnya Dan yang aja pake Iya Dan DST DST Iya Oke Mau direkomendasikan pertama ada apa aja Aldi coba Nih Oke Nah ini kita mau rekomendasiin Bisa juga nih pake ini nih Lo tau gak merknya Emina Kalian bisa pake ini Namanya sunbattle dari Emina Jadi Bisa kalo yang mau coba-coba dulu nih Bisa pake ini nih Iya Kalo pake sunscreen Itu disarankin juga Untuk reapply Kayak gue kalo abis naik motor Gue biasanya pake lagi tuh Abis cuci muka Karena cuci muka pake sabu Dan saran gue adalah ya Kalo pake sunscreen ya Karena sunscreen itu kan Dia akan melapisi kulit Jadi jangan sampe ada kotoran di dalam kulit kita Jadi berarti kalo lo gini ya Apa Pake sunscreen dari rumah Berangkat Cuci muka Sunscreen lagi dong Abis itu sore Sunscreen lagi Pokoknya kalo mau pake sunscreen itu Gue saranin Harus bersih mukanya Biar gak bikin jerawatan juga Mungkin bukan karena sunscreennya Karena ada kotoran di muka yang ketutup Gitu sih Jadi Kita tuh harus bersih mukanya Bersih hatinya Mantap Jagalah hati Jangan kau nerai Oke Nah ini ada Neutrogena Ini juga Direkomendasikan buat yang berminyak Karena dia Dried touch sunscreen Dia juga Ada tulisannya adalah water resistant Dia cukup anti air lah Jadi kalo kena air itu Kayak tadi aku bilang ya Kadang ada yang ilang Kita harus reapply Dari dia kalo kena air itu gak Langsung ilang lah Nah itu tuh Lo suka gak kalo yang kayak gitu teksturnya Gue suka nih Oke Wanginya juga enak Gue dikasih tau ya Karena gue kan emang gak berminyak ya Jadi gue juga belum coba yang ini Tapi so far yang gue coba Entah kenapa Masalah dari gue adalah Ini doang ya Kayak tekstur dan lain sebagainya Kalo bikin jerawatan itu gak ada sih Oke yang kedua ini Ini kali ya Satu lagi keunggulannya adalah Size nya gede Kita bisa pakenya Gak cuma di muka Tapi bisa pake di Tangan Ke tangan Ke leher Tapi saran dari gue ya Telapak kaki Kayaknya gak usah Karena dia mungkin gak kelapa rana sebenernya Boleh dong Dipake ke kaki Kalau kita lagi di pantai Oke kan Tak pake sendal Tak pake sendal Iya Oke Yang mana ya Oh yang ini Wah Ini brand Sering Terdengar nih Brand Dari Amaterasan Amaterasan Gue pribadi juga cukup tertarik ya Karena Sering ya di omongin ya Sering banget di omongin ini Sekarang Kalo Amaterasan ini Dia tuh SPFnya 40 Yah Nah ini soal SPF nih Lo tau gak Gimana? Tau dong Yah Ini ada yang tadi tuh 50 ya Dua-duanya ini 50 SPFnya yang ini 40 SPF ini itu Mempengaruhi Seberapa Apa? Kuat Kuat Terhadap paparan singar matahari Dia menahannya Wih Betul ya Betul Betul Jadi semakin tinggi itu semakin kuat Betul Tapi kalo gue rasain nih Gatau bener apa salah ya Nanti temen-temen bisa komen di bawah Jadi kalo semakin tinggi SPFnya Biasanya itu Teksturnya semakin thick Semakin tebel gitu sih Kalo yang gue rasain ya Jadi semakin kecil ini Semakin smooth biasanya Coba komen Kita Gak salah aja ini Ya Gue bacanya gitu Siapa tau salah ini gue Oke Coba kali kita coba kali ya Lo mau coba Gue udah pernah cobain Dan gue pake Yang versi kecilnya Dia bening ya Ini water based atau apa nih Kemungkinan besar ini water based sih Jadi kena air itu hilang Teksturnya lebih ringan sih ini Iya ya Lebih ringan dan Lo suka gak kalo tekstur kayak gini Suka sih Suka Suka Ini bisa coba deh Nih lo liat ya Ini ada juga yang gak warna putih ya Ini kayak Jatuhnya gel apa bukan ya Kayaknya enggak deh Gak ada gel-gelnya Kok enggak enggak Tapi dia ngasih tau ini Transparent Sunscreen Moisturizer Jadi melembabkan juga dong Sama melembabkan Semua rata-rata sunscreen sekarang Udah bisa melembabkan semuanya Yang pastinya ya Kalo udah transparent gini Dia gak mungkin white cast dong Betul Bener ya Jadi aman banget nih kalo pake ini Iya aman banget Kayak gini Biar gak belang Iya biar gak belang Kadang kan belang ya leher sama Jadi kalo pake sunscreen juga bisa leher juga Jadi kalo pake yang ada tone up nya bisa Ketutup juga ya Warnanya jadi gak belang Sampaiin lagi nih yang sana nih Yang biru-biru Nah ini salah satu sunscreen Andalan gue Ini gue bawa ya Ini bentuknya gak penyet gini ya Aslinya ya Ada isinya ya Ini karena udah gue sering pake Oke Lo udah pernah coba belum ini? Yang ini jujur gue belum? Nah ini menurut gue ini Water base Dia water base Terus enak banget dari sisi teksturnya ini gue suka banget Oke coba mana? Sama cocok Dan dia tuh gak terlalu encer juga Gak terlalu kental juga Gue juga suka yang kayak gitu Jadi di tangan itu gak jatoh ya Iya enak kan? Gak berbau, wangi Terus Tapi gue masih lebih suka tekstur yang ini sih Ya Ini banget light banget sih Light banget ya Kalo ini gue cocok Karena ini lembapin Karena gue kering Ini tahan buat lembapin juga Jadi lumayan lama ya lembapnya Tapi kalo kita wudu atau apa Dia hilang sih Jadi harus di apply lagi Karena water base kan? Iya 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 Kemungkinan water base ya Karena ini tulisannya tuh Mungkin kalian bisa artiin Apa ya gue translate Bahasa Jepang Hehehe Jadi gue juga gak ngerti Jadi Belum tentu ya water base ya Belum tentu Karena kita belum tau nih artinya apa ini Iya nanti kita Doraemon Nani Hehehe Langsung aja ya Ada dua nih guys Nah ini Kalo kalian nih udah pernah Udah terbiasalah Yang pake sunscreen Yang kemungkinan ya disini Ataupun yang lainnya Kalo pengen cobain nih Cobain yang agar lebih mahal tuh Gue sih saraninnya Anessa nih Anessa Anessa ini ada dua ya Yang ini gue yang sering pake Gue yang ini Tadi gue yang ini Dapet lah dari situ ya Hehehe Dari situ Jadi gue pake buat contoh aja Karena biar Ya consideration temen-temen ya Mau pilih yang mana Nah ini Anessa ini Menurut gue bagusnya Bagusnya dimana? Bagusnya banget nih Bagus banget ya Bagus banget ya Kalo yang sering ngeliat Video-video dari FD gitu ya Pasti gue kalo dimas Dimas Sunscreennya apa Gue pasti rekomendasiin Adalah Anessa ini Oke Dan gue pakenya yang ini Karena apa? Karena yang pasti dia tuh Teksturnya tuh Ini gue udah abis ya Tapi gue pengen kasih liat nih Teksturnya itu Ini banget ya Kayak Lembut gitu Nah Terus berkilau gitu Terus Enak banget Kena kulit nih Kena kulit tuh Cas Dia dan bisa melembabkan Jadi temen-temen kalo liat disini nih Itu ada Moisture UV Sunscreen Mild Gel Dia tuh gak terlalu tebal Gak terlalu apa Kayak apa ya Tik ya Terlalu tik gitu Terlalu tebal Agak yang kayak amaterasan sih Betul Tapi dia Cream ya Cream, cream Ada warnanya ya Tadi kan transparan ya Dan dia itu agak balmy Tapi gak lengket sama sekali Ini oke sih Maksudnya kayak Teksturnya Terus juga Wanginya Dan Kelembabannya Cuma gue jadi pertanyaan ini Kayak bisa jadi nge-white cast gak sih Apanya kalo bawa cowok kan Jadi mungkin Kalo menurut gue ya Dia Biasanya tuh banyak yang di awal doang Jadi kayak sekitarnya 15 jam kemudian Ya enggak 15 detik gitu Baru dia menyerap Tergantung dari kulit masing-masing juga Jadi gak bakal nge-white cast nih ke mukanya Enggak Biasanya kalo yang ada white cast nya bertahan Itu kalian liat Pasti ada tulisannya tone up gitu-gitu deh Jadi kayak ningkatin apa Warna kecerahan kulit lah Kayak gitu istilahnya Ya kayak butuh tone up Beli aja yang kayak gitu Ini SPF nya ini beda ya Yang ini sama ini Yang ini 50 Yang ini 35 Nah kenapa gue pake Pertanyaan gue tuh bener Kenapa lu pilih yang 35 Bukan yang 50 Bukankah dari SPF 50 ini lebih jadi lebih Ini ya apa Lebih tahan terhadap sinarivi ya SPF 35 karena dari kebutuhan gue Gue nih biasanya kan cuma kayak ke kantor Di dalam ruangan Gue reapply terus kan Dan gue gak perlu yang terlalu tinggi Ya berarti sebenernya Kalo misalnya dari 50 katus itu bener-bener rekomen banget Kalo kita sering beraktifitas di luar Bener sering di luar Kalo misalnya kita mau Naik kendaraan umum misalnya ya Naik aswe naik kereta Itu kan pasti ada proses jalan tuh Langsung kena sinar matahari Ya bener-bener Kalo pake motor kan kadang kita emang pake helm ya Pake helm pake buff gitu udah lengkap Kecuali yang gak pake helm Gapake buff gitu mungkin harus pake Itu mungkin hati-hati di jalan Iya Hati-hati di jalan Kalo lu lebih suka yang mana? Gue sih jujur Gue lebih seneng yang Tinggi Lebih tinggi sih ya Karena dari teksturnya juga enak sih Karena gak tau lu bakal kerjanya di mana gitu ya Betul Apalagi kalo gue kan commuting ya Kalo dari commuting sendiri kan Gue harus naik motor Di rel Apa? Di rel kereta Terus ya Gila Gak masu ya Gak masu ya Apa maksud gue Ya Komuting gue kan kan harus naik motor Jalan kaki juga Ke stasiun Berdiri di Di rel kereta hahaha ga maksudnya di peron oh di peron ya bener 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 abis itu ketika di peron gue ke kantor juga kan gue harus naik grab lagi jadi bener-bener lebih kayak expose ke matahari itu lebih lama that's why kenapa gue lebih prefer yang lebih tinggi sih gitu guys oke jadi selain bentuknya krim seperti ini ada juga ya bentuk sunscreen yang bentuk yang berbeda selain dari yang krim yaitu ada yang bentuknya seperti ini ini ada Vaseline EV protection sun stick jadi bener-bener kayak stick ya? kayak deodorant ya? stick betul jadi cara pakenya sebenernya gini lo harus make sure dulu di muka ini harus bersih di sini juga harus bersih. Sebenernya salah satu nilai positif dari yang UV stick seperti ini tuh lebih simple dipake sih jadi tinggal dioles ke muka sih karena memudahkan kita untuk menggunakannya jadi sebenernya cukup rekomen juga ya untuk beraktivitas bawah laga gitu. Terutama ini ya buat cowok-cowok yang males ya kan gue pake ini ya dia jadi nih liat nih nih gue buktikan ya jadi gini nih kan buka ini ya ini cepet nih nih buka buka tinggal diputer langsung digosok-gosok nih kesini. Ya 5 detik lah cepet banget. Bisa semua dah pakai 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 udah pakai udah tutup terus capcus deh ya kan jadi gak perlu ribet naruh-naruh di tangan terus digusap-usap lagi cuci tangan dan sebagainya itu sih gue senangnya itu kalau gue lagi buru-buru gue sering banget pakai ini oke tadi yang bentuknya UV stick ya nextnya nih unik juga nih dari azarin jadi sunscreen ini tuh tipenya spray 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 ya ya buat kasur. Spray jadi ini enak banget nih sangat apa praktis tinggal diapain? tinggal dipocok-ocok dulu baru dispray ke area yang ingin ditutupnya sunscreen nih gue coba ya, nih kayak gini nih bentukannya kayak gini ya gitu jadi pakainya juga langsung nih gak perlu digosok-gosok lagi kayaknya kemarin gue udah review nih sama si Aga nih eh wanginya enak banget ya? enak, ini kayak wangi melon kan? dan SPFnya juga udah 50 loh jadi kayaknya ini enak banget sih rekomen buat sih buat aktivitas outdoor ya ya terutama outdoor yang pengen cepet-cepet gak perlu pegang-pegang muka dan lain sebagainya gak perlu oles-oleh sebenernya semua juga kita rekomendasiin buat olahraga buat olahraga ini bisa semua tapi kalo mau buat cepet cepet dan praktis bisa bawa yang azarin ini ada hal yang unik dari azarin ini wow siapa kamu? saya ini bener ya ada ada sensasi agak dinginnya juga ya oh adem-adem gitu yang mungkin buat sebagian orang itu suka ya preferensinya adalah kayak wow segan betul, jadi kalian nih bisa pakai nih para cowok-cowok ya jangan males pakai sunscreen karena sunscreen itu penting selain buat ngelindungin kulit kita di sinar matahari juga buat kesehatan juga ya buat kesehatan kulit kita karena kulit kita tuh kalo udah mungkin sekali rusak itu ngebenerinnya akan lebih sulit ya dibanding kita buat ngejaga kulit kita yang saat ini ya jadi mencegah lebih baik mengubati lanjut kita akan bahas nih harga-harganya mungkin harganya mirip-mirip gua klasifikasiin dulu kali ya ayo silahkan iseng banget nih bapak dan bapak Tos gini nih mulai dari yang paling murah ya nah ini kita udah klasifikasikan berdasarkan dari harganya ini dari yang paling murah ini sekitar 50 ya 50 sampai 100 50 sampai 60-an gak salah ini gak ada yang sampai 100 ini serius ini 60 ribu ini 55 ribu 500 ditambah 10 ribu 65 ribu nah terus yang kedua nah terus yang kedua ini yang seratusan ya ini sekitar 120 ini juga 120-an dan ini 190-an ya jadi klasifikasinya disini sama yang terakhir nih yang agak mahal ya ini Anessa ini sekitar 400 ribuan sampai 500 ribuan cuma kalo kalian itu ke xbeauty tuh biasanya ada ya ada diskonnya tuh kayak ya buy one get one dan dan sebagainya waktu kemarin tuh ada buy one get one di jxb gua langsung beli oh beli satu dapet dua yang jelas kita udah mengklasifikasiinnya ada kayak yes kelas kelas bantam bukan sih dari harganya jadi kalian bisa coba dulu nih kalo yang belum pernah pake nih ah ngapain mahal-mahal gitu ya gapapa coba dulu aja gitu ini entry level entry level langsung aja pake ini penggunaan menuju yang iya belum tentu juga ya kalian tuh harus pake yang mahal juga belum tentu kalo ini udah udah cocok sama kalian biasanya nih tahapan gini nya adalah yang udah biasa pake Eh coba ah jangan lihat gini nah iya itu kayak mau cari eksplor ya ya kayak gini lihat ah biar teksturnya makin gimana dan sebagainya yaitu adalah skin investment dimana kita sangat invest di skin di bolak market itu kalian Kalian, biasanya kan yang main Mobile Legends suka beli skin, kan? Nah, seperti itu. Invest di skin, kan? Invest di skin, kan? Nah, kenapa nggak buat diri kita sendiri? Jadi kita harus memperhatikan kesehatan kulit kita juga. Betul. Nggak cuma wanita yang konsumnya, cowok-cowok itu sekarang juga. Laki juga. Udah saatnya, bro. Saatnya kita pakai sunscreen ini, guys. Oke, paling sekian ya rekomendasi dari kita nih. Jadi kalau teman-teman nih, kalau ada yang mau kita rekomendasiin produk beauty apa lagi ya? Silahkan. Buat cowok-cowok gitu ya. Jangan lupa untuk datang ke Bandung X Beauty di tanggal 3, 4, dan 5 Mei. Lokasinya di Trans Convention Center di Bandung. Betul. Hahaha, Bandung. Kalian bisa menemukan beberapa produk ini di Bandung X Beauty. Jadi, jangan lupa datang. Mojang-mojang, jajaka, jangan lupa datang ya. Ya, betul. Ke Bandung X Beauty. Thank you so much for watching and bye-bye. Dengan Dimas dan Adi, sign out.